Assalamualaikum, balik lagi bersama Raffier Faih Di video kali ini kita akan membahas pertolongan pertama setelah digigit kelabang atau lipan Biasanya setelah digigit lipan akan terasa sangat sakit atau nyeri Dan terasa panas di bagian gigitannya dan di areanya Berikutnya akan ada kemerah-merahan di bagian gigitannya dan juga di sekelilingnya Dan juga terjadi pembengkakan Kalau sudah bengkak akan sulit untuk digerakkan bagian yang digigitnya Misalnya di lengan, tangan, kalau sudah bengkak terasa sakit akan sulit digerakkan Oke ini dia hewan yang namanya kelabang atau lipan Dalam bahasa Inggris disebut centipede Jadi pertolongan pertama setelah digigit lipan atau kelabang Rendam langsung dengan air hangat Atau kalau bagian digigitnya sulit untuk direndam Misalnya di area telinga atau pipi Itu kompres menggunakan air hangat Tujuannya untuk mengencerkan racunnya Setelah di kompres dan dibersihkan Kompres pakai air spek Karena kan bagian gigitannya itu luka termasuk luka walaupun kecil Jadi setelah di kompres dengan air hangat jangan lupa juga dibersihkan Sekalian dibersihkan Setelah itu lap sampai kering bekas kompresnya Baru kompres es tujuannya untuk mengurangi rasa sakit tadi Karena dia akan nyeri Kompres es itu bisa mengurangi rasa sakit, nyeri dan juga bisa mengurangi pembengkakan Karena saat dingin pembuluh darah kita akan kontriksi Akan mengecil jadi akan mengurangi pembengkakan Gigitan lipan dan kelabang ini bisa dirawat di rumah Dan biasanya gejalanya akan berkurang dalam waktu 48 jam atau 2 hari ya Setelah di kompres es di bagian gigitan kelabang tadi Jika nyerinya sudah berkurang, rasa sakitnya sudah berkurang Di bagian lukanya bisa olesi dengan lidah buaya atau aloe vera Tujuannya agar luka lebih cepat sembuh Karena luka lebih cepat sembuh dalam keadaan lembab Yaitu tidak kering dan tidak basah Karena keadaan lembab atau moist Dengan diolesi aloe vera itu bisa mempercepat pertumbuhan jaringan di bagian luka Jadi lukanya akan cepat sembuh Selain mengolesi lidah buaya, ada juga yang mengolesi bawang putih Yang sudah dihaluskan di bagian luka digigit kelabang tadi Terguna juga karena bawang putih itu mengandung anti-histamin Ada juga orang yang setelah digigit kelabang itu dia alergi Jadi dengan mengolesi bawang putih akan mengurangi alerginya Dan juga membuat luka cepat sembuh Lalu apa perlu minum obat? Saya rasa kalau tidak ada alergi yang berlebihan Tidak perlu minum obat Kalaupun perlu minum obat Ya anti nyeri, anti inflamasi, dan anti histamin saja Jika dalam waktu 2 hari atau 48 jam Sakit atau bengkak setelah digigit lipan itu tidak berkurang Dan alerginya bertambah Atau mengalami alergi yang berlebihan Kalian perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lanjutan Tetapi jika dalam waktu 48 jam berkurang Bengkaknya berkurang Rasa sakitnya juga berkurang Tidak ada alergi seperti kemerah-kemerahan di bagian-bagian kulit Di sekitar gigitan atau di bagian tubuh yang lainnya Dan tidak demam Itu tidak perlu ke rumah sakit Oke sekian pertolongan pertama Setelah digigit lipan atau kelabang Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa komentarnya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya